Tak terima di video saat konvoy dan berujung melakukan tindak kekerasan, tiga remaja di Kabupaten Tuban harus berakhir di ringkus polisi. Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Rianto mengatakan jika awal mula kejadian ini bermula saat Guntoro Dwi Anggoro 20 tahun sedang ngopi di Jalan Remarta di Natatuban, pada Rabu 27 Desember 2023 sekitar pukul 10 malam bersama teman-temannya. Namun saat mengetahui ada sekelompok orang yang sedang konvoy ia lantas merekam kejadian tersebut. Tak terima atas hal tersebut, kemudian ada sekitar tiga orang yang turun dan berusaha memukul kepala korban dengan sebuah gelas grendel. Saat hendak dipukul, korban berhasil menangkis dengan tangannya, naas tangannya harus mengalami luka karena serpihan kaca gelas yang pecah. Dari aksi ini, Guntoro kemudian melapor ke Polres Tuban, dan tiga orang tersebut kemudian berhasil diamankan di berbagai tempat berbeda. Tiga orang yang diamankan tersebut adalah Moh. Zainul Abidin 26 tahun Desa Leranwetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Syahrul Duisaputra 20 tahun Kelurahan Kingking, Kabupaten Tuban, Moh. Dedianto 19 tahun Desa Sumurgung, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal 170 ayat 2 KUHP sub pasal 170 ayat 1 KUHP sub pasal 363 ayat 1 ke 2 EKUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama tujuh tahun penjara.